Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, hom swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi Kita kenalan dulu ya sama kami dari kelompok 2 mata kuliah teori sosiologi modern Yang diampu oleh Bapak Dr. Argyo Demartoto MSI Sebelumnya kenalin aku Mufidya Dwi Rahmawati Dan tentunya disini aku gak sendirian Disini aku ditemenin teman-teman aku Ada Remonda Elsa Cardena Savina Danti Faranisa Dan juga Sri Rahayu Yang mau ngasih tau nih ke teman-teman semuanya Tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita Dari sudut pandang teori struktural fungsionalisme Oleh Robert Camerton Mau tau lebih lanjut? Simak video kita sampai habis ya teman-teman Nah sebelum kita masuk ke teorinya Kalian tau gak sih siapa Robert Camerton? Toko sosiologi gak sih? Kalau setau aku Robert Camerton itu muridnya Pada usia 14 tahun Oke selanjutnya kita kenalan lebih jauh ya Tentang teori struktural fungsional ini Jadi memang benar bahwasannya Robert Camerton ini tuh merupakan murid dari Telket Persen Tapi kalian tau gak sih bahwa tujuan awalnya Merton buat datang ke Harvard itu Bukan buat belajar pada Telket Persen Lah terus dia ngapain dong? Terus berguru ke siapa dong? Nah jadi pada awalnya tujuan dari Merton buat datang ke Harvard ini Adalah untuk berguru pada P.T. Rim Sorokin Yang pemikirannya itu lebih mengarah ke sosial Eropa Yang pada waktu itu pemikirannya P.T. Rim Sorokin ini berseberangan dengan pemikiran Telket Persen Tetapi kemudian ia tertarik dengan kuliah Telket Persen Yang khususnya membahas tentang teori-teori yang sedang dibangun oleh dia Sekalipun ia adalah murid yang setia pada Telket Persen Namun Merton tidak menerima begitu saja semua yang dikatakan oleh gurunya Dia melengkapi teori-teori Persen dengan teori yang ia buat sendiri Pemikiran Robert King Merton ini juga dipengaruhi oleh dua sosiolog terkemuka Seperti Emil Durkheim dan juga George Simmel Karena fungsionalisme banyak ditemukan dalam pemikirannya Seperti hanya Durkheim yang mengisyaratkan bahwa sosiologi itu harus memiliki sifat empiris Metodologi yang ketat, disiplin dengan data-data Hal ini pun juga ditunjukkan bahwa Merton tidak menawarkan teori-teori baru Namun upaya melakukan tes empiris Nah, dalam membangun teori sosialnya Merton itu banyak tertarik terhadap keadaan struktur sosial dan fungsi sosial Sebagaimana organisme kehidupan Penjelasan tentang teori fungsional ini Sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim dan Spencer Dia melihat bahwa masyarakat merupakan suatu bangunan yang tersusun dari berbagai subsistem Yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan mendukung Maka teori yang dihasilkannya disebut sebagai teori struktural fungsional Struktur fungsionalisme Robert King Merton ini mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional Seperti yang dikembangkan oleh tokoh ilmuwan antropologi Malinowski dan Redcliffe Brown Ketiga postulat itu adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat Postulat fungsionalisme universal dan juga postulat indispensability Asumsi teori fungsionalisme struktural bertumpu pada hakikat manusia dan masyarakat Di mana masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan Walaupun skema paradigma Robert King Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal Tapi dia masih tetap menekankan kesatuan, stabilisasi, dan harmoni sistem sosial tersebut Fungsionalisme struktural tidak hanya berandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat Tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia Di dalam fungsionalisme, manusia diberlakukan sebagai abstraksi yang menduduki status dan peranan Yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial Nah, di dalam perwujudannya yang ekstrim Fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketengah Ketentuan-ketentuan yang telah didancang sebelumnya Sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat Moda struktur fungsional dari sudut pandang Robert King Merton Menjelaskan bahwa analisi struktural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat, dan juga kebudayaan Objek apapun yang dapat dianalisi secara struktural fungsional Harus mempresentasikan unsur-unsur standar yang terpola dan berulang Ia menyebut hal tersebut sebagai Peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pola-pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur Yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain Dimana bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lain Bila terjadi perubahan pada suatu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian yang lainnya Teori ini berpandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi memiliki peran masing-masing Peran yang bekerja adalah demi berfungsinya pada bagian-bagian yang lain Sebagaimana analogi umum yang telah dipopularkan oleh Herbert Spencer Yang menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan secara wajar Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan Masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu yang membentuk kelompok sosial, organisasi, dan lembaga institusi tiada lain yaitu untuk mencapai keseimbangan sosial Teori fungsionalisme struktural Robert Cangmerton ini lebih menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan juga keseimbangan Nah saatnya kita masuk ke inti dari pembicaraan utama kita tentang penerapan teori struktural fungsional dalam keluarga Oke jadi penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan Keluarga merupakan unit universal yang memiliki peraturan Misalnya peraturan yang dibuat oleh orang tua untuk mendidih anak-anaknya Nah menurut kalian kalau keluarga gak punya aturan kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Bakal berantakan gak sih? Oke jadi kalau keluarga tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga Maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan Tidak adanya peraturan akan membentuk suatu generasi penerus yang tidak mempunyai kreasi yang lebih baik Dan akan mempunyai masalah emosional sehingga menyebabkan hidupnya tidak mempunyai arah Selanjutnya kita masuk ke aspek struktural Struktur dalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang saling terikat Yang pertama ada status sosial Status sosial ini dapat berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, dan remaja Yang kedua ada fungsi sosial Peran orang tua dalam keluarga Misalnya saja peran instrumental yang dilakukan oleh suami Peran emosional yang dipegang oleh ibu Kemudian apabila terjadi penyimpangan atau tumpang tindi fungsi antara satu dengan yang lainnya Maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan Teori fungsionalisme berupaya untuk menjelaskan bagaimana sistem itu Senantiasa berfungsi sesuai peran yang ada di dalam masyarakat Yang ketiga ada norma sosial Norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang Bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya Seperti dengan fungsi sosial Norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor Selanjutnya kita masuk ke aspek fungsional Struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika memiliki diferensiasi peran Dari berbagai rangkaian tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga Maka harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga Yang kedua ada alokasi solidaritas Distribusi relasi antar anggota keluarga menurut afeksi, kekuatan, dan intensitas hubungan Yang ketiga ada alokasi ekonomi Distribusi barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Diferensiasi tugas juga ada dalam hal ini Terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam keluarga Yang selanjutnya ada alokasi politik Distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota keluarga Syarat-syarat tersebut akan terpenuhi apabila setiap aktor menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan organisasi tempat ia berada menurut Megawati tahun 2001 Nah sekian penjelasan mengenai pengaplikasian teori struktural fungsional Robert Camerton dalam fenomena sosial Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman ya Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati